Intro Apa yang kami sampaikan pada hari Jumat yang lalu Bahwa hari Senin tanggal 12 Juli hari ini Jalan ke bawah ini harus diposongkan Terkesan kumuh dan sering menjadi biangkerok kemacetan Sejumlah lapak pedagang di Pasar Makale Ditertibkan Satuan Polisi Pamangperaja Pemkap Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin 11 Juli 2021 Langkah tersebut diambil tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Dishub, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas PRKP, Dinas PUPR, Bapenda, Kecamatan, Kelurahan Setelah sebelumnya telah mensosialisasikan normalisasi Pasar Makale kepada pedagang Namun pada waktu yang ditentukan para pedagang tak kunjung membongkar lapak Membuat petugas Satpol PP mengambil langkah tegas sesuai dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan Bupati Tanatoraja Selain karena terkesan kumuh, normalisasi Pasar Makale juga bertujuan untuk menjadikan Tanatoraja jadi kabupaten sehat Sehingga lapak yang mencolok dan menghalangi jalan umum dibongkar petugas Sementara Irwanto, Kasat Pol PP Pemkap Tanatoraja yang memimpin penertiban saat dikonfirmasi mengatakan Berdasarkan surat perintah Bupati soal normalisasi Pasar Makale menuju ke Bupaten Sehat Tim gabungan membongkar lapak yang kumuh dan mencolok ke jalan raya Dengan surat perintah tugas Bupati bahwa selama satu minggu, kurang lebih satu minggu Kami sosialisasi tentang penertiban normalisasi Pasar Makale Untuk menuju ke Bupaten Sehat Karena ke depan ini ada dari kementerian dan dari dinas provinsi Akan mengadakan pertemuan tentang Bupaten Sehat Jadi ada penilaian kepotensi sehat ke depan Jadi kami diperintakan Bapak Bupati untuk menertibkan normalisasi Pasar Makale Jadi untuk ke depan, semua lot ke depan ini akan dibongkar Penghuni dasar lapak yang bawah ini kami sudah tempatkan di dalam Pasar Makale Kami sudah lot nomornya kurang lebih 30 Jadi mereka sudah ada tempat masing-masing Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan Asri Jurnal TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!